Intro Shalom saudara-saudara Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bilangan pasal 23 Ayat 1-3 Oke sebelum kita memulai kita berdoa ya Bapak terima kasih Kuduskan kami, kuduskan kami semua Baik hamba juga demikian Agar firman yang kudus ini bisa kami baca Kami renungkan Kami terapkan dalam kehidupan kami Tiap-tiap hari Berbicara lah bagi kami Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah saudara Dalam bilangan pasal yang ke 23 Ayat 1-3 Saya akan bacakan bagi kita Lalu berkatalah Bileam kepada Balak Dirikanlah bagiku disini tujuh mesbah Dan siapkanlah bagiku disitu tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak Berdirilah di samping korban bakaranmu Tetapi aku ini hendak pergi Mungkin Tuhan akan datang Menemui aku Dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepada aku Akan ku beritahukan kepadamu Lalu pergilah ia Ke atas sebuah bukit yang gundul Jadi Begini saudara ya Yang perlu saya sampaikan bagi kita adalah Setiap korban ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan Sebagai satu bukti Konkret di dalam hidup kita Bahwa kita terlalu banyak Melihat pertolongan Tuhan Pembelaan Tuhan Pimpinan Tuhan sampai hari ini Maka ucapan syukur itu sebagai sebuah refleksi saudara Bahwa kita tidak akan pernah berpaling kepada siapapun Kita patut grateful kepada dia Karena dia yang terlalu berbuat banyak dalam hidup kita Nah bagaimana sih cara kita bersyukur pada Tuhan Kan gak mungkin lagi kasih korban dan segala macam Yaitu apa bagaimana hidup kita Ada di dalam perkenanan Tuhan Kita harus menjauhi yang jahat Berubah lewat pembaruan budimu Sebaik kita tahu mana baik dan mana yang buruk Nah akhirnya hidup kita ada dalam track ya Tuhan Itu sebagai bukti Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita Sebagai ucapan syukur pada Tuhan Begini Kita aja nih kadang-kadang Jarang untuk mau bersekutu dengan Orang-orang percaya Orang udah pada happy dengan online Tapi on site mereka tidak mau datang lagi Kenapa alasannya? Males Kadang-kadang alasannya banyak aja Aduh gak bisa datang ke gereja Karena saya baru dapat undangan Undangan ada pernikahan Anak teman saya yang menikah gitu ya Jadi kira-kira saudara mau gitu Setiap ke gereja Tuhan undang saudara Kan gak begitu ya Kalau Tuhan undang saudara ya saya berdoa Buat saudara Kenapa? Kalau Tuhan undang saudara itu berarti saudara akan pulang Ke rumah bapak di surga Nah ini kan gak gampang saudara Makanya saya bilang Kita sebagai anak Tuhan itu Kita harus ada tahu bersyukur pada Tuhan Datang ke rumah Tuhan ya rasa ucapan syukur ada Kalau engkau offering kasih berkat dan segala macam Aduh saudara saya kasih tahu Tuhan kita itu kaya Dia tidak pernah saudara Sedikit pun memaksa saudara untuk memberikan apapun dalam pekerjaan Tuhan Kenapa? Karena itu panggilan saudara Kalau kita tidak pernah ada rasa syukur sama Tuhan Ya kelihatan bagaimana cara dia juga memberi Makanya hari ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua Orang yang sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan Melihat pertolongan pembelaan Tuhan yang luar biasa Pasti orang itu Dia tidak pernah berhenti untuk tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan Karena dia tahu bersyukur kan Sehingga ketika dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Karena itu sebagai ucapan syukur Bahkan dia bisa katakan Apa yang kuberikan pada Tuhan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan memberikan bagi kita Nah itu yang menjadi satu dasar Untuk kita pegang teguh firman ini Dan saya yakin dan percaya Saudara dan saya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Karena Tuhan sudah terlalu banyak memberikan yang terbaik buat kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini kami bersyukur Firmanmu mengajar mendidik kami untuk makin hari Makin tahu kami arti bersyukur di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Mencari bersyukur haleluya Amin Tetap semangat Jaga kesehatanmu Berpikir positif God bless you all Terima kasih telah menonton Tuhan Kristus kami berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton